Ngeri apa sih kak? Tora, Tora mana? Ih tadi kan kak Tora bilang, kalau dia tuh lagi syuting film Kenapa gak bisa izin? Ya gak bisa lah, namanya juga syuting film Oh gue apalin lu ya Tor ya, mendingin syuting film daripada syuting malam-malam lu ya Iya makanya Film bayarannya berapa sih? Gede kan? Bagus Awas Eh kebetulan kita cuma mau kedua nih Kita ngapain Ayo kita Yuk Apa sih? Gini Eh sekarang tuh lagi hujan di luar Ya nganya, udah nih Ah udah cakung Jakarta Timur udah ini Cakung Jakarta Timur Ah udah gak paham lu Udah sini aja kita berdua Udah sini aja sama om Eh, tapi enak kan kalau kayak gini tuh kita minum Yang anget-anget Minum? Bukan, bukan, makan, makan Masih lapar soalnya Perut aku lapar soalnya udah bunyi klil-klil-klil gitu Mau makan apaan? Apa ya? Martabak! Ah, gak asik martabak Kok gak asik? Aku mau, tapi martabak yang ada kacangnya ya? Ya Martabak yang ada kacangnya tau apa? Iya dah Ya udah Yang, tapiracin ini dia nih martabaknya ini martabak yang aku bilang iya betul ini sudah bersama bapak siapa namanya pak omar tapi aku mau nyanyikan dulu nih buat sahib malam jangan lupa untuk kirimin salam-salam di whatsapp atau di instagram atau di twitter kita di 0815152233 atau di atmalam underscore malam silahkan whatsappnya kesini kita bacain hari ini soalnya live ya dan pertanyaan pertama saya kepada pak omar mas deri sama mas ginanjar set emang kenal emang itu siapa? macekawan pak omar, mas deri, mas ginanjar sama mas eman ah lu belum lahir waktu itu pak ini martabaknya separuh-separuh sebelah sana martabak telur sebelah sini martabak kue kalau lagi berantem bisa dong mobil ini iya 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 gua bete sama lu pisah mobil cek kok lagi pula tapi ini konsepnya lucu sih sebenernya ini bapak kepikiran sendiri atau gimana? kepikiran sendiri oh bapak sendiri kepikiran kenapa pada saat itu kena ilham apa pak? kok bisa bikin? karena kan pakai grubah gak bisa pindah-pindah kalau pakai mobil kita bisa pindah-pindah lebih bisa pindah-pindah gitu terus kenapa bisa dibagi dua? kita bisa pindah karena kan manis telur kalau dari satu kan sempit gak bisa bikin nah pertanyaan selanjutnya kenapa ini pakai gayung? kenapa gak pakai bak mandi buat anak bayi? lebih gede kan? iya kalau bak mandi kan bak yang beli ntar ini adalah benda harfiah dari ceng-ceng bukan ah bisa aja gayung martabak nah ini gayung martabak nih oh kenapa setiap sebelum dituang mesti dikocok dulu pak? biar rata biar rata oh ini pakai telur iya apa aja sih adonannya? gula, telur ih di sini udah ada gulanya? gulanya enak ditaburin gula lagi? iya mantap sekali bukan? iya sikit belum lagi belum lagi pas udah matang tambahin montega cepok cepok masih susu lagi susu lagi pak aku mau nanya yang paling jauh itu jualan muter kemana? sampai periuk sampai periuk sementara rumahnya diseragen ya guys rumahnya di tegal oh rumahnya tegal mobilnya dari tegal? daerah-daerah situ aja apa gimana pak? enggak kita ada 8 lokasi oh 8 lokasi oh bapak udah punya banyak banyak sama ini yang martabak telur gini-gininya tuh diameternya sampai berapa sih pak? kan dia lebarin lebarin soalnya pernah lebarin lebarin sekomplek ketutupan aku boleh coba enggak? boleh aku boleh coba gimana? nih iya cuci tangan lu habis garuk-garuk lagi bisa enggak? bisa enggak? bisa enggak? gak jadi pak? gak jadi pak? itu kayak bikin pizza itu kayak bikin pizza atau gitu? gak gitu iya martabak itu bisa pakai telur ayam gak pak? masa bakasin bisa? kalau telur ayam kan kenapa banyak telur bebek? agak amis agak amisan telur ayam? terus kalau digoreng tuh entarnya akan memasak telur ayam oh gak bisa tambah nitrogen ya kan ikan aja tambah helium tambah helium nah disini ada peraturan disaat melayani pembeli dilarang main HP banyak kan sekarang kan pernah main HP nih makanya saya tulisin kayak gitu oh dia bikin status hi guys aku ada bersama iya orang bikin-bikin status iya orang bikin status ada pengaduan pelanggan juga oh iya biasanya kalau misalkan ada pelanggan yang ngaduin pak nih yang ini lokasi disini main HP apa sangsi yang diberikan kepada pegang? kita tegoran aja sih hi itu tegoran gitu enggak kita enggak kalau dagang itu jangan main HP dulu gitu mas emang gak pernah main HP kalau lagi dagang? enggak pernah main mentega gitu enggak pernah? enggak main eh tapi tapi dia sukanya main mentega enggak eh tapi kalau ngomongin martabak ini ada ada hal-hal lucu yang yang berhubungan dengan martabak kita oh kotok-kotok kocak khas empep nih banget banget kita lihat martabak sejenis jajaran beraroma menggoda aslinya dari negara India sering digunakan untuk memperlancar komunikasi dengan calon bertuah oh iya bener emang maksudnya memperlancar komunikasi dengan calon bertuah? kalau ngapel bawa martabak biasanya oh ngapelnya malem soalnya ya enggak selalu martabak adanya malem? ya kalau ngapelnya siang martabak malem lo bawa orang kaya enggak tahu kalau kita pesen martabak isinya ketan sama kelapa kayak ini dong kayak serabi kok serabi sih? serabi kan bahannya kayak martabak manis mirip-mirip ya enggak sih? pak martabak ketan sama kelapa masih enggak? enggak ada sombong banget ya udah ngalah aku kak udah kurang peminatnya satu-satunya entertainment kita di martabak cuma itu enggak ada sekarang udah ngalah aku sekarang itu martabak itu kalau diamin 2 jam pada kenceng martabak ini lihat lagi ada foto gag-gag banget ih mengocok perut dari pep lihat di dunia ini tidak ada yang spesial kecuali martabak telur iya bedanya ini bener-bener bedanya martabak telur spesial sama yang enggak spesial kalau spesial itu telurnya ada 3 telurnya 3 yang biasa telur 2 oh berarti kalau telurnya 2 biasa-biasa aja gitu? iya apa yang hubungannya? biasa kan sama-sama telur isinya kan lebih banyak gitu rasa lebih enak lagi gitu isinya lebih banyak isinya lebih banyak apa aja isinya selain daun bawang? daun bawang, daging daging apa ya? daging sapi, daging ayam iya iya maksudnya daging di cincang gitu cincang iya ini pak bapak bilang ada lagi nih foto lucu dari MPEP ada lagi nih foto lucu foto lucu dari MPEP kenapa martabak manis? kalau cantik manis itu kamu iya ilah aduh aduh uh nih mohon maaf guys yang ini kurang lucu iya kurang-kurang maaf guys yang ini kurang lucu iya lebar wah ini jahat sih iya 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 apa doyan martabak tapi iya martabak manis martabak ini bapak punya tipker nggak? oh tipis kerang? kering pak ini ada juga pertanyaan dari sahib malam nih yang mau nanya ke bapak ini ada dari Rahel Lurah ya kenapa tukang martabak jualannya malam doang? tuh kan bener kenapa pak? kenapa pak? kalau siang kayaknya kurang peminatnya sih ya kurang peminat? karena di iniin sama kopi gitu kalau malem-malem oh disandingkan sama kopi iya lah pagi-pagi juga pak disandingkan dengan kopi kenapa nggak jualan pagi-pagi? serah dia sih orang yang gagal loh tapi siapa pagi ini? iya kan katanya bapak kan disandingkan dengan kopi mulai jalan jam berapa? mulai jalan jam 4 jam 4? pernah sepi nggak gitu nggak ada yang beli? pernah sih dagangnya di tol ya waktu itu pertama merintis ya jalannya 120 wah nggak ada kadang-kadang ada yang beli pak ada lagi nih pertanyaan dari MA Arif Parikin pak apa bedanya martabak lebak siyu sama martabak bangka emang ada bedanya? emang ada bedanya? martabak bangka tuh terkenal dengan martabak manisnya kalau martabak lebak siyu martabak telurnya oh berarti ini jadi lebak siyu apa? bangka? bangka? yang ini bangka? campur campur? iya oh berarti sebelah sini bangka, sebelah sana lebak siyu iya kan kalau berduit ya mencari setiap kesempatan iya lah harus gitu ada abijilian dulu waktu tren makanan gerinti ada martabak gerinti sekarang lagi tren geprek jual martabak geprek nggak pak? enggak dulu jual martabak gerinti gitu-gitu nggak? jual sampai sekarang juga masih masih ada martabak gerinti? tapi ini nggak bawa bahan laku nggak? alhamdulillah martabak boba? ya enggak ada tau? emang ada? ada! iya makin susahnya digigit itu martabak boba nggak ada boba itu yang kecil-kecil pak ih tau boba ucok 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 babak itu ini ada lagi nih beri melani rizmola itu alas yang dipakai buat tipisin adonan martabak namanya apa sih namanya terus oh martabak tolor apa sih namanya sama beli pengorengan kayak gitu dimana? beli pengorengan gitu dimana? pengorengan itu ditegal oh ditegal? lah di Jakarta nggak ada pak? nggak ada maksudnya sih? cowang kompor ada si cu cowang kompor kurang kualitasnya kurang bagus ah? udah nggak ada cowang kompor? ada oh gitu? ditegal lebih bagus? iya apa karena bapak dari sana aja kali? iya coba aja cari dimana nggak ada apa nggak ada? ada ntar kalau jadi pengorengan gitu di sponsor kita yang mau ngiklan nanti segmen 2 ada jumanya bos nggak ada nih ada lagi nih asik ya? berizinan gua asik ya? iya ngapain ngiklan ditunai seolah sini aja lah nih ada lagi pak dari saya mau dari Diki Swarski iya mau tanya nih si Budi punya martabak lingkarannya memiliki diameter 28 cm jika dibagi 4 berapakah bagian buat Ani? hah? 28 cm dibagi 4 berarti kalau 28 ngapain lu pikirin sih? aduh hal-hal dunianya nggak perlu lu pikirin ini biarin aja mau Budi mau Ani mau makan mau nggak terserah lah terus mau makan martabak berapa cm terserah dia nanti dia kegendutan kalau martabaknya makannya cm kegedean kasihan Ani pakai nasi makannya makannya berarti pak kalau gini keluar mulai dari jam berapa? jam 4 jam 4? sore nggak keluar? pulang jam? jam 12 jam 12 oh kira-kira satu hari berapa porsi? iya 100 porsi 100 porsi 100 porsi? orang kaya sombong jangan-jangan ditegal udah punya lapangan putsal 3 iya 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 manis rasa cinta ambas iya 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 r Burger Hai cintanya pakai apa ada nggak Pak matabak manis rasa cinta mana pasal jualan tuh dapet istri gimana ceritain gimana pasal lagi jualan beli istri beli terus kenalan digratisin gratisin lah tiap hari dia gratis kalau beli martabak waktu itu iya orang istrinya masih mau hargai martabak aku martabak telor aku martabak telor kakau martabak manis guys kalorinya mantap sekali ya guys jadi ada tepungnya menteganya kejunya berapa mas 12 batang kejunya suka-suka dia aja main parut aja belum lagi menteganya belum lagi menteganya berapa sendok satu martabak dua sendok tapi gimana coba satu sendoknya sesendoknya segini guys dia bilang dua sendok belum ditambah mata baki eh benteganya yang satu lagi ya ini aku cuma mau bilang ke katora kasian deh katora hari ini kamu gak dateng kamu kan tiap malem kerjanya makan martabak pesen martabak sekarang kita punya martabak ya bener-bener eh by the way menurut mpap ada headline artikel coba lihat nah perempuan asal lima kota Indonesia ini diklaim sebagai yang tercantik apakah daerah anda termasuk ah pasti aku kamu dari mana aku Bandung ah nggak termasuk nggak aku lagi di Jakarta nggak termasuk nggak termasuk darab Bandung nggak termasuk termasuk lo pasti eh cewek-cewek cantik itu memang sudah ditasbihkan kumpulnya di Bekasi kenapa oh enggak kenapa cewek-cewek cantik ditaruh di Bekasi biar cowok-cowok tahu rasanya berjuang ya